Halo semua, selamat bertemu lagi di video kali ini Dan video kali ini saya akan share dengan anda Yaitu Lacoste White Ini adalah L12 Yaitu Lacoste White for Men Ini adalah 100ml Of the toilet Presentation dia simple saja Dia berwarna putih Dengan cap ini berwarna putih Dan airnya memang plastik saja Plastiknya sangat ringan Dekat belakang sini Bottom dia Stiker yang digunakan Di sini adalah plastik saja Plastik saja di sini So, kalau NIB ataupun New Inbox itu Memang dia macam inilah Kotak dia tak ada lagi Saya dah buang lah Sebab dah berkulat kotak dia Sebab kotak dia Berwarna putih Sebab dia dah bertumpuk-tumpuk Banyak sangat dia punya Black dot itu Saya buang Sebab dah 3 tahun Kadang-kadang Almari itu pun makan kotak Kotak yang putih Untuk perfume juga So, saya buang Saya tak suka tengok dia Tiba-tiba ada Tumpukan hitam Macam Ada kutu pula So, kalau tester Dia akan datang macam ni Dia tak akan ada tudung Macam ni Untuk Lacoste Biasanya Lacoste Kalau tester Memang tak ada tudung macam ni Tapi kalau New Inbox Memang standard lah Ya So, untuk ini Saya dah gunakan 3 tahun Dan saya beli ini 2017 Dan perfume ini sebenarnya Dah launching 2011 dulu Cuma ianya Menjadi viral Tiba-tiba dekat Malaysia Sebab bau dia sedap Itu yang kawan-kawan cerita lah Ya Dan saya Memang Cakap Bau ini memang sedap Untuk cuaca Malaysia Memang bau ini sedap Sangat sesuai dengan cuaca kita Di Malaysia Bukan nak promo Ya Tetapi Saya bercakap Berkaitan dengan Pengalaman saya sendiri Menggunakan perfume ini Memang bau dia sedap Kalau kita lihat kepada Bau di sini Sebenarnya bau dia adalah Aromatik Woody Fresh Spicy Sweet Floral Leathery Dan juga Ada Bau Aquatic Dan paling dominan Di sini Sebenarnya adalah Aquatic This one is the Aquatic Dan juga Kombinasi Aquatic Dan juga Aromatik Woody Aromatik Macam itulah Dia bukan sangat Terlampau Woody Walaupun dia menggunakan Nanti kita akan lihat Kepada note dia Walaupun dia ada Cedarwood di sini Tapi Cedarwood di sini Dia tidak menjelaskan Dia hanya More on Aromatik Aquatic Macam itu Dengan Bau herbal Sedikit Kalau kita lihat Kepada note di sini Top note di sini Ialah Kalau tersilap saya Saya coba recall Bagaimana Ada Rosemary Dia juga Kedemam Itu adalah top note Middle note ada Tuberose Ada Yelaylang Dan Base note Ada Virginian Cedar Kalau tersilap saya Ada Suede Ada Avetiver Dan satu Lagi Ada Leather Sebenarnya Leather Suede Itu Lebih kurang Sama Dia di Kategori Ataupun Di komponen Yang sama Itu Berasaskan kulit Tetapi Di sini Kita spray dulu Saya spray Dekat tisu Saya lebih suka Gunakan Spray Spraykan Dekat tisu Berbanding dengan Kertas Sebab di tisu ini Tisu ini Lebih lembut Jadi molekul Lebih senang Berasaskan di tisu ini Dan melekat Di sini Berbanding dengan Kertas Kertas itu Kadang-kadang Alkohol itu Terlampau Kuat Jadi Dia akan Menyebabkan Tobokkan itu Dan bau Alkohol Bukan Alkohol 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 itu Dia Lambat Meresap Kepada Kertas ini Kita spray Di sini Dua spray Bau Bergamot Bau Rosemary Dan juga Kombinasi Dengan Bau Kadamom itu Memang Cantik Memang Lawa Memang Sedap Saya sangat Suka Fresh Aromatik Yang memang Fresh Aromatik Yang Bestnya Kalau spray Kak Kertas Bagi Saya Sendiri Spray Kak Kertas Dengan Spray Kak Badan Ianya Memang Menghasilkan Bau Yang Memang Berbeza Kadang-kadang Dia Sampai 30% Bagi Saya Sendiri Sampai 30% Dia Punya Perbezaan Kalau Apa Yang Saya Hidu Di Sini Di Tisu Ini Ianya Bau Bunga Yelaylang Dan juga Tubur Ros Sangat Menyerlah Dan Memang Naik Berbanding Dengan Kat Tangan Saya Yang Kat Tangan Saya Lebih Kurang 50 Minit Lalu Bau Bunga Itu Lebih Cepat Hilang Berbanding Dengan Bau Bunga Yang Saya Spray Di Sini Bau Yang Lebih Menyerlah Di Sini Ialah Bau Suede Ataupun Bau Kulit Tapi Bukan Bau Kulit Yang Skinky Yang Menjengkilkan Bukan Disini Bau Kulit Yang Sangat Smooth Berbau Lembut Dia Tidak Menjengkilkan Bukan Jenis Bau Tengik Sebab Biasanya Bau Kulit Apabila Dicantum Dengan Bau Flora Ianya Akan Menyebabkan Seperti Bau Krim Dia Bukan Heavy Krim Dia Macam Lotion To Krim Lebih Kurang Macam Itu So Disini Dia Akan Menghasilkan Bau Herba Ada Bau Krim Ada Bau Flora Sedikit So Akumenasi Dia Macam Itu Banyak Kalau Kita Lihat Kepada Roda Pusingan Untuk Perfume Ianya Adalah Macam Structure Dia Bagi Yang Tahu Macam Mana Tengok Structure Perfume Dia Akan Tahu Macam Mana Ianya Dari Top Middle Dengan Bottom Maksudnya Kombinasi Kombinasi Bahan Yang Denggunakan Itu Kadang-kadang Ianya Menghasilkan Macam Di sini Di badan Saya Sendiri Ianya Macam Ada Herc Bawa 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 Cremi Ini Macam Lotion Nivea Ya Macam Lotion Nivea Yang Warna Putih Itu Bukan Nivea Fomen Nivea Fomen Memang Sangat Kuat Memang Tak Ada Kaitan Langsung Dengan Perfume Ini Tetapi Nivea Untuk Perempuan Dia Bau Seperti Creme Yang Paling Dekat Di Sini Kalau Kita Compare Dengan Bau Perfume Ini Yang Hampir Sama Sebab Dia Menggunakan Kombinasi Beberapa Bahan Yang Sama Yaitu Hugo Boss Unlimited Boleh Cek Juga Hugo Boss Unlimited White Yang Bawa Putih Dan Satu Lagi Mont Blanc Legend Spirit Juga Sama Ada Silver Di Sini Ada Silver Dan Di Sini Adalah Putih Jadi Tiga Itu Hampir Sama Menggunakan Kombinasi Bahan Yang Hampir Sama Cuma Yang Membezakan Nanti Adalah Bass Note Dia Menggunakan Bass Note Yang Berbeza Tetapi Dia punya Direction Itu Ada Sedikit Sama Yaitu Aquatic Aquatic Dan Aromatic Dan Apa Yang Saya Gunakan Di Sini Tidak Terlampau Banyak Untuk Ini Sebab Walaupun Perfume Perfume Agak Murah Juga Tapi Saya Tidak Menggunakan Terlampau Banyak Spray Mungkin 3 hingga 4 Spray Itu Memadai Bagi Saya Melainkan Kalau Kalau Yang Lebih Fresh Selepas Tengah Hari Kita Spray Lagi 2 Ataupun 3 Spray Biasanya Saya Sendiri Kalau Pagi Itu Memang Saya Letak 4 Spray Kalau Dah Selepas Tengah Hari Saya Letak 3 Spray Jadi Air Memang Long Lasting Biasanya Perfume Ini Walaupun Murah Tetapi Air Memang Dari Segi Performance Dan Longevity Sangat Baik Sangat Baik Bagi Saya Memang Sampai 6 Jam Walaupun Dekat Badan Saya Perfume Ini Sampai 6 Jam Tapi Lepas Makan Tengah Hari Memang Saya Akan Spray Juga Badan Saya Sebab Saya Suka Bau Freshness Yang Pertama Itu Dari Pada Top Knot Itu Yang Saya Sangat Gemah Sebenarnya Berbanding Dengan Bau Base Knot Sebab Bau Base Knot Kalau Kata Badan Saya Kurang Kurang Berkenan I Prefer This One Like Macam Memang Kalau Dia Aku Aku Can Feel Aku From Top To Bottom Macam Itulah Tetapi Apabila Dekat Badan Ianya Menghasilkan Bau Yang Berbeza Sebab Chemistry Badan Kita Apabila Dia Balas Dengan Kemia Yang Ada Dekat Perfume Ini Ianya Akan Menghasilkan Bau Yang Lain Pula Dan Saya Memang Gunakan Ini Waktu Siang Personally Saya Memang Tak Tak Punah Gunakan Ini Untuk Malam Sebab This One Is More On Apa Waktu Siang Digunakan Untuk Waktu Siang Untuk Santai Untuk Relax Untuk Damai Menenangkan Menenangkan Juga Tapi Kalau Dah Terlampau Banyak Dia Bukan Menenangkan Dia Menjadi Menggarangkan Rosak Jadi Ianya Bukan Kena Berpada Padah Untuk Menggunakan Perfume Ini Kena Berpada Sebab Perfume Ini Agak Kuat Juga Dia Punya C-Lage Ataupun C-H Memang Mungkin Satu Meter Orang Di Tepi Kita Memang Dapat Hidu Perfume Ini Sebab Bau Dia Agak Kuat Juga So Bagi Yang Nak Beli Ini Memang Bagus Saya Sangat Cadangkan Kalau Nak Beli So Better Beli Sebelum Perlaksanaan GST Tahun Depan So Sekarang Ambil Kalau Mampu Ambil 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 Terus Bagi Yang Takut Kalau Ambil Dua Nanti Aspired Yang Satu Lagi So Kalau Tak Nak Lihat Aspired Jangan Buka Beli Tapi Jangan Buka Tak Tak Nak Spray Tak Nak Nanti 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 Habiskan Dulu Satu Baru Buka Yang Satu Saya Macam Itu Sebab Ada Perfume Yang Saya Sangat Suka Saya Beli Dua Terus So Satu Saya Pakai Dulu Dan Satu Lagi Saya Simpan Saja Tak Dibuka Tak Cuba Dispray Supaya Ia Tidak Merosakkan Apa Juice Itu 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 adalah Pengalaman Saya Sendiri Tip Saya Menggunakan Membeli Perfume Dan Menggunakan Perfume Juga So Untuk Ini Ya Memang Untuk Sport Ini Bukan Jenis Yang Untuk Dinner Untuk Formal No This One Not For Formal And Dinner Kalau Nak Yang Untuk Formal Untuk Dinner Better Ambil Yang Lacoste Yang Warna Hitam Ada Warna Hitam Sebenarnya Yang Botol Ini Sangat Banyak Sangat Banyak Ada Yang Merah Ada Yang Hijau Ada Yang Biru Yang Putih Dan Hitam Kalau Tersilap Saya Lacoste No Kalau Tersilap Saya Nama Dia Lacoste No Yang Itu Memang Sangat Sesuai Untuk Waktu Malam Untuk Formal Dinner Untuk Party Untuk Mahal Majlis Majlis Yang Macam Lebih Rasmi Sebab Bau dia Memang Ada Bau Sexy Sedikit Elegant Sedikit Mature Manis Manis Bau dia Woodie Macam Itulah Tapi Yang Ini Memang Untuk Siang Yang Satu Lagi Warna Hitam Boleh Cek Dekat Website Ataupun Di Internet Kalau Tersilap Saya Lacoste Noir Nama Dia Itu Untuk Malam Yang Ini Untuk Siang Itu Adalah Menggunakan Lacoste Dan Bagaimana Dengan Anda Bagi Yang Pernah Menggunakan Ini Bagi Yang Baru Berjina Menggunakan Lacoste So Better Get One For You Jangan Lupa Beli Saja Ramai Kawan-kawan Dekat Facebook Malaysia Fraghead Jual Lacoste White Tiba-tiba Tiba-tiba Menjadi Vera Pula Harap Video Ini Dapat Membantu Anda Sekalian Rakan-rakan Kaki-kaki Perfume Untuk Membeli Perfume Berdasarkan Pengalaman Saya Saya Bukan Saya Bukan Promote Saya Bukan Model Saya Share Pengalaman Saya Sendiri Menggunakan Lacoste White Ini Selama 3 Tahun Dan Bagi Baru Jumpa Channel Saya Jangan Lupa Subscribe Dan Share Dengan Kawan-kawan Pun Boleh Juga Dan Klik Like Kalau Suka Video Saya Dan Juga Boleh Comment Dekat Comment Pengalaman Anda Menggunakan Perfume Lacoste White Dan Jumpa Lagi Di video Yang akan Datang Bye Bye Dan Jaga Diri Di Musim Pandemic Ini Jaga Diri See You Soon